Intro Sebelumnya ini press conference kita mulai ya Oke pak Coba siapa Oke ini Biar sebesar aja nanti untuk selengkapnya akan dijelaskan dengan Pak Olsen Selaku anggota tadi yang terlibat dalam penangkapan Tadi ada Pak Dongkol juga Itu selaku responder pertama atau yang melakukan pengejaran pertama terhadap suspek atau pelaku Oke jadi ini tadi ada satu tindak kejahatan Yang terjadi di sekitar jam 3 Sekitar jam 3 tadi kami mendapat laporan dari karyawan trans Yang dimana laporan tersebut adanya pencurian kendaraan trans serta kekerasan Nah lalu dari anggota melakukan penyisiran di wilayah kota Dan dilakukan pengejaran dan penangkapan Dan berhasil ditangkap meskipun tadi dalam penangkapan ada upaya penyerangan terhadap petugas Ya mungkin untuk Pak Olsen bisa dijelaskan Selamat pagi Pak Reporter Jadi untuk kromologi awalnya adalah ketika salah satu anggota kepolisian Atau senama Pak Dongkol itu sedang melakukan penjemputan terhadap anggota kepolisian di Bingko Pelabuhan Yang dimana disana itu Pak Dongkol mendapatkan laporan dari armada trans yaitu adanya pencurian kendaraan motor di area pemensin Setelah dilakukan investigasi area oleh Pak Dongkol Itu Pak Dongkol melihat untuk suspeknya itu Menggunakan baju hitam dan menggunakan kemeja kotak-kotak Itu berada di area gudang bandara Yang dimana itu di dekat kantor trans Setelah sampai sana Pak Dongkol itu mereporting kepada radio Bahwa laporan warga ini benar adanya Dia mencurigai kendaraan motor trans Lalu setelah dilakukan pengejaran Itu terjadinya perlawanan dari pencuri nih Pak Reporter Setelah dilakukan pengejaran Ada perlawanan Pada akhirnya pencuri kendaraan ini dia Mengarah ke area kargo tadi ya izin dan Ya betul Ya ke arah kargo dan dia mencempungkan kendaraannya ke laut Begitu Dengasih gab anggota kepolisian mengejar Lalu ditangkap di tempat Di area kargo itu Pak Reporter Ini penyampaian saya ke Untuk disampaikan ke masyarakat Ya bahwasannya Harap berhati-hati Bahwa karena kejahatan itu bisa datang dengan siapa saja Dimana saja dan kapan saja Dan saya ingin menghimbau Pada para warga Jika kalian menduga ataupun mendapati Bahwasannya ada tindak kejahatan di sekitar kalian Segera lakukan pengumpulan bukti sebisa mungkin Karena kami kepolisian Itu memproses hukum Ataupun Dalam pendalamannya kita mengumpulkan bukti-bukti agar Bukti-bukti tersebut Cukup bukti Agar bisa pelaku itu bisa kami proses dengan sesuai dengan laporan Seperti itu Dan Keselamatan lebih utama Ketika kalian mendapat todongan Ataupun ancaman nyawa Itu sebisa mungkin ulur waktu Dan sebisa mungkin dikomunikasikan ke kepolisian Ketika kalian mendapatkan bukti-bukti tersebut